selamat menikmati selamat menikmati masalah ganteng ya dan ciri-ciri sama lho ciri-ciri sama lho mbak ciri-ciri pisiknya hidungnya mancung gini saya pernah bingung saya pernah bingung loh rasulullah kok mengatakan ciri-cirinya hidung mancung waktu saya ke pakistan loh kok mancung semua ini loh ini kan dia kan mancung semua loh 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 gimana membedakannya ternyata mbak setelah ketemu masa Allah kaget saya bener berarti baginda Nabi Muhammad SAW hidungnya itu di atas rata-rata mancungnya artinya dimancung dari yang lain iya jadi bayangkan ajaibnya disini ajaibnya adalah kok rasulullah mengatakan hidungnya mancung loh kok orang pakistan kan mancung-mancung hidungnya gimana ini membedakan ternyata di atas rata-rata Muhammad SAW sendiri juga beliau malu sebetulnya hidung mancung itu malu disana ke saya juga malu saya bilang kenapa Anda malu katanya saya kayak burung kayak hidungnya kayak burung saking mancung beda sendiri alisnya juga ya alisnya menyatu kayak besok tanah iya betul saya kan suka pijit-pijit beliau suka pijit-pijit beliau iya saya waktu bersama beliau di Pakistan selama 3 minggu saya tuh udah kayak deket banget udah kayak pindang di belah dua gitu loh masalah geer maksudnya saya suka pijit-pijit beliau kepala beliau pijit-pijit pokoknya seneng dipijit beliau orangnya orangnya terbuka lah ya siapa saja beliau siapa saja beliau ambil gitu ya kan seperti anaknya Rasulullah lah ya kan ya ya beliau tidak 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 keodal koknya terbuka dan ya mengalir gitu ya dengan sangat mengalir apa adanya jadi ketika saya kesana itu membatah banyak tuduhan orang bahwa ini antek Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam padahal saya lihat bagaimana anteknya dia orang yang tidak bergaul orang yang tidak pernah tahu dunia luar dan sebagainya nah kenapa apa yang mendorong pengganti untuk membantu menyedakan yaitu namun Alhamdulillah ini pertanyaannya sangat bagus saya satu aja Mbak Indah saya ingin bagaimana umat sadar saya ingin bagaimana banyak melalui mulut-mulut kita melalui pergerakan kita ini umat sadar dan menolok umat itu aja saya sederhana gitu aja makanya dari pergerakan ini kita tidak dapat uang kita tidak dapat apa-apa ya ada di youtube ada di youtube itu sekalian aja ada iklannya itu juga berapa sih tidak seberapa nah jadi ya semuanya iklan semuanya berkorban bahkan teman-teman di gajah juga perlu berkorban uang berkorban semua lah berkorban waktu sebenarnya itu sebelumnya saya saya juga mikir-mikir dulu saya lihat dulu orang-orangnya yang mengetahui Muhammad Qosim tapi saya lihat memang orang-orangnya ini benar tawadu kelihatan ikhlas benar-benar ya gitu lah pokoknya saya misalnya yakin gak ada lain ya nah saya mau nyampaikan mimpi mimpi Muhammad Qosim yang harus sampai benar-benar kita perhatikan tadi ada satu percakapan di grup helper Gajah tentang sosok yang akan menyertankan banyak orang sosok yang akan muncul di akhir zaman sosok yang akan banyak pengikutnya dari umat islam yaitu sosok Gajah begini di dalam percakapan grup wasap tadi ada namanya Dr. Jaya Munawar beliau salah satu Dewan Sulu di Sulu Gajah menganalisa dari banyak analisanya beliau mengatakan bisa jadi Dajah itu adalah orang-orang yang hebat orang yang alim orang yang luar biasa dari sisi ilmunya makanya kenapa banyak orang yang ikut menjadi barisannya barisan Dajah bahkan wadislam banyak yang murtad kata beliau banyak ulama juga yang murtad untuk ikut ikut barisan Dajah nah ini menarik memang satu sosok ini dan Alhamdulillah Syed Muhammad Qosim sudah meninformasikan orang sosok ini dengan lengkap hanya memang kami tidak boleh dulu bercerita detail tentang sosok Dajah ini beliau mengatakan pokoknya boleh mimpi-mimpi yang saya sudah sampaikan ke Kang Diki boleh disampaikan ke publik yang belum disampaikan karena beliau masih banyak yang belum disampaikan mimpi-mimpi mimpi-mimpi hebat mimpi hebat belum saatnya belum saatnya memang saya lihat juga jangan disampaikan karena tambah disampaikan nanti dianggap tambah gila saya mau mimpi-mimpi mimpi-mimpi boleh saya kasih saya tahu khusus Mbak Indah tapi saya harus dicobok dulu boleh mampu perbedaan begitu ya siap siap dikirim dari sana ya ke Bandung oh iya kan coba sebutin kan apa saja mimpi Muhammad posisi tentang apa saja dari perasaan kita bisa kelompokkan kepada mimpinya kepada begini warning dari Allah kenapa umat Islam tidak ditolong saat ini nah itu satu jadi semacam warning peringatan kepada manusia itu jenis mimpinya nah yang terpenting dari seluruh warning dari seluruh peringatan ini adalah tinggalkan semua perlaku sirih itu umat Islam ini iya umat Islam ini tidak ditolong oleh Allah SWT tetap terpul tetap dibiarkan kalah bersaing dengan umat lain karena umat Islam banyak melakukan berlaku sirih inilah penghalang inilah penghalang banyak sekali sirih di banyak sekali nonton dewa-dewa itu sirih juga ya iya nonton film bioskop nonton bioskop yang ada pahlawan ini juga tidak boleh karena itu nanti kita tembawa harus seolah ini orang hebat padahal itu tidak ada karena yang maha hebat itu Allah kemudian kita tidak boleh juga memajang foto tetap ya di tembok tidak boleh kecuali hanya di album itu ada satu pengalaman yang luar biasa baik ya tentang foto foto di tembok itu di ajang itu dulu saya waktu di Wisma Mu'alap saya kan dulu mendirikan Wisma Mu'alap ada semacam untuk pengobatan rukiah ya diadakan itu pernah ada gadis sering aneh-aneh berperlaku aneh-aneh kadang-kadang keseluruhan rukiah apa itu ternyata gara-gara memajang foto pacarnya di tembok kamarnya ternyata itu rumah jin foto itu jadi itu ada jinnya marah kepada wanita ini karena wanita ini sering sering melihat foto itu jadi jinnya dan juga riak jadi gini kalau kita ajang foto di rumah kemudian bahkan cium tangan dengan menunduk badan itu tidak boleh mbak itu memang sirik kalau cium cium tangan tidak menunduk cium tangan gini itu boleh tapi tidak menundukkan badan nah gitu atau boleh juga menundukkan badan tapi jangan berhadap-hadapan jadi orang yang gini mbak apa namanya contoh nih ini cium tangan kan nah itu boleh menundukkan badan tapi dia harus harus jangan menghadap ke orangnya jadi harus begini nih harus cium tangan tapi menghadap ke samping jadi jangan gak boleh membungkuk boleh membungkuk tapi harus harus ke samping jangan membungkuk ke orangnya jadi samping ini nih karena itu karena itu berhadap padapan gini badannya kan nah kalau kalau begini dia nah itu itu jadi terlalu 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 sirik banyak baik banyak lah inilah yang terpenting mimpi yang terpenting lagi adalah golongan mimpinya seperti itu jadi di dalam mimpinya banyak untuk penegahkan salah satunya dalam bagaimana menghilangkan sirik-sirik dan itu sesuai dengan ajaran-ajaran para utusan Allah utusan Allah itu pertama kali yang disampaikan itu akidah dan menghindari sirik kan itu kemudian yang berikutnya jenis mimpinya adalah mimpi peringatan tentang bahayanya di masa depan ini begitu berbagai bencana begitu akan menanti kemudian akan terjadi berbagai urusuhan perang dan sebagainya kemudian mimpinya tentang sosok dajal seperti apa dan bagaimana nanti terjadinya kemudian mimpi tentang ya jodh majun seperti apa yang sebenarnya mimpi malah makubro itu seperti apa yang sebenarnya mimpi tentang pokoknya mimpinya itu persis sesuai dengan hadis-hadis nabi yang ada tentang dan menjelaskan juga tentang pencabutan nyawa sempat umat islam terakhir bahkan di dalam mimpinya saya mau makosim adalah orang umat muslim terakhir yang dicabut nyawanya oleh al-sibana wa ta'ala begitu jadi mimpinya pokoknya tentang rangkaian akhir zaman semua dan insyaallah usia kita sesuai dengan alim ulama yang mengatakan menghormat islam tidak lebih dari 500 tahun usia kita kayaknya sekitar 16-17 tahun lagi ini mbak 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 idah bukan dan ada dalam mimpinya saya mau makosim juga jadi makosim bukan umat islam terakhir kalau sekarang beliau usia 47 berarti kalau usia mendekati normal itu kan 70 persis memang tidak lebih dari 1.500 tahun persis dan itu sekitar 17 tahun lagi nah jadi tapi gini mbak Indah saya paham kosim ini cinta damai jadi salah dipersepsikan oleh oleh tafsiran tafsiran orang bahwa imam madi itu adalah osemang perang kejagoan perang tapi sebetulnya saya muhammad kosim itu sama seperti nabi muhammad sallallam lemah lembut menghindari perang tidak mau perang beliau cinta damai jadi muhammad kosim pun tidak akan merebut kekuasaan beliau memang diindak diminta oleh rakyatnya sama seperti nabi muhammad sallallam diminta oleh rakyatnya dan beliau menghindari kekerasan dan sebagainya ini lagi lagi jadi intinya paling penting adalah kalian cari tahu isi mimpin yang terbaik karena memang peringkat dari osemul saya omas ini tahu itu berupa peringatan dan juga kabar baik di angk-angk-angk ini betul betul memiliki mengenai orang yang tidak mau mengakui imam madi saat dibayar itu haknya dan itu memang kebebasan individual untuk tidak percaya sekalipun tapi begini kalau kita niatnya ingin berjuang ingin sahib ingin ikut dalam barisan al-madi maka sebaiknya ikuti petunjuk hadis yang lain hadis yang lain mengutakan ketika muncul dari arah timur ya dari sebelah hurasan maka kita harus merapat harus datang walaupun merangkak di atas salju jadi yang benar itu bukan saat dibayar tapi pada saat muncul dari arah timur maka kita wajib untuk mendatangi ikut dalam perjuangan itu yang benar jadi kalau orang nunggu dibayar sudah telat itu sudah telat karena perintah Nabi Muhammad SAW bukan percaya pada saat dibayar tapi percaya saat muncul dari arah timur kalau menurut saya memang benar-benar telat ini gara-gara tidak tahu seapa nabi sudah muncul iya yang pasti al-madi dulu yang sudah pasti memang ulama beda pendapat ada juga yang mengatakan dajjah dulu tapi kan itu tafsiran-tafsiran memang tanda-tanda kemunculan juga beda-beda pendapat adih-adih juga ada beberapa perbedaan tapi yang jelas mayoritas alim ulama mengatakan bahwa al-madi dulu dan alhamdulillah sekarang memang betul al-madi dulu berarti memang kebangkitan dari arah timur dari arah timur kebangkitan insyaallah saya setuju sih kalau mimpi itu adalah amari baru berkata kalau tidak salah kita juga pernah di mimpi ini ada 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 jadi Allah mengatakan di dalam mimpi saya memang khosif Allah mengatakan begini khosif kamu itu adalah satu dari empat tanda besar kiamat jadi saya mengamalkan khosif itu satu tanda besar kiamat dari empat tanda besar kiamat itu luar biasa kiamat kemarin waktu saya bertemu dengan sayyid Muhammad khosif saya juga sudah mengatakan apakah maksud ini perintahkan saya untuk sesuatu tapi beliau mengatakan gombak saatnya dan beliau memang saya setengah bercanda kepada beliau untuk membayar beliau karena kan takdirnya akan seperti ini cuman beliau mengatakan tidak berkomentar dan beliau semacam agak kurang nyaman apa namanya saya menyampaikan itu agak kurang nyaman karena memang belum takdirnya gombak tidak mau itu penafsiran alip ulama seperti itu jadi memang beliau beliau tidak mengklaim tidak mengklaim sebagai al-madi sebagai papa itu saya rasa memang saya rasa memang saatnya tunggu di Madidah nanti kan Madidah itu nah iya yang belum terlaksana yang belum terlaksana juga kesyirikan itu masih merasa elah jadi ayo menjauhi syirik ayo semuanya kita berat kepenangan yang dibakar betul 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 semakin meyakini bahwa dia adalah sesuatu al-madi pertama seluruh seluruh orang-orang yang memiliki keahlian takwil mimpi sudah mengatakan mimpi Muhammad Qasim itu mimpi dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak bisa dibungkiri yang kedua Alhamdulillah dari seluruh dunia banyak orang yang didatangi bagi Nabi Muhammad dalam mimpinya untuk masih tahu bahwa mimpi dan pernyataan Sayyid Muhammad masih benar ada lebih dari seratus orang bermimpi baik itu kedatangan bagi Nabi Muhammad S.A.W ataupun mimpi yang lain yang lain bahwa Muhammad Qasim benar padahal mereka tidak pernah tahu tidak pernah kenal Muhammad Qasim kan ini ajaib ini tidak mungkin direkayasa jadi orang-orang yang mimpi tentang Muhammad Qasim itu tidak pernah tahu sebelumnya tentang Muhammad Qasim mereka sadar setelah dilihat di Youtube mereka sadar setelah dilihat di Youtube nah barulah sadar bahwa ternyata yang dimimpikan oleh dia itu adalah Muhammad Qasim nah begitu Mbak jadi saya kira itu sesuatu yang apa namanya sangat tidak mungkin direkayasa bahkan jangan lupa Gus Baha pernah menyampaikan kepada publik di Youtube bahwa mimpi orang-orang di akhir zaman itu bahwa mimpi dari Allah subhanahu wa ta'al itu adalah lebih otoritatif dan lebih benar daripada dunia nyata karena dunia nyata itu dipengaruhi oleh kepentingan dan dipengaruhi oleh keadaan sedangkan mimpi itu hanya Allah yang mengendalikannya nah saya kira itu yang kedua tambahan dari saya bahwa kebenaran Muhammad Qasim itu disaksikan oleh banyak orang di seluruh dunia nah kemudian yang berikutnya tadi kan bahwa kalau Muhammad Qasim itu mimpinya dari setan atau dari bunga tigur maka pasti akan ada mimpinya yang meleset akan ada pasti mimpinya yang yang tidak benar nah Alhamdulillah sampai saat ini seluruh mimpinya sangat sesuai peristiwanya sesuai dengan mimpi nah itu kira-kira gaza tidak hanya menyebarkan mimpi tapi mempersiapkan fasil-fasil yang akan terjadi contoh gaza sekarang ini gerakan air zaman sedang mempersiapkan tempat ujlah yaitu itu sesuai dengan perintah baginya Nabi Muhammad Qasim untuk kita menghindar ke bukit ke gunung ke pegunungan untuk bertanda dan bertanda salah satunya untuk menghindari dajjal dan menghindari hasil huru haram nah ini sedang dipersiapkan Alhamdulillah walaupun kita ada ujian-ujian tapi insyaallah mudah-mudahan yang depan ini kita sudah mulai melakukan aktivitas di tempat itu gitu ya tempat hijrah itu nah itu dan insyaallah tempat itu menjadi tempat pendidikan sebelum kita hijrah karena begini kita umat islam diminta oleh baginda Nabi Muhammad untuk mendatangi Al-Mahdi jika sudah muncul kemudian umat islam juga merindukan ikut dalam perang Gajwaihin atau perang fusi melawan India karena itu ada dalam hadis ada dalam hadisnya nah itu pun kita menjadi perencana kita untuk bagaimana caranya mengikuti perintah Nabi Muhammad itu tidak melanggar jadi Gajah ini berusaha tidak melanggar negara tidak melawan negara bahkan kita bekerjasama dengan semua pihak Alhamdulillah sampai saat ini kita dengan negara pun dengan pemerintah pun menjalin hubungan hubungan yang baik yang intinya kita tidak dalam posisi melanggar hukum kemudian bukan posisi untuk melawan pemerintah sebagainya jadi kalaupun ada yang ingin hijrah ke Pakistan itu adalah karena menjalankan perintah baginda Nabi Muhammad nah kemudian gajah juga ingin menjadi lembaga tingkeng bagi negara bahkan gajah ingin menjadi lembaga pemberi informasi bagi pemerintah tentang berbagai peristiwa yang akan terjadi di masa depan yang harus ditanggulangi bersama-sama antara pemerintah Islam dengan pemerintah nah jadi tidak jadi sekali lagi tidak hanya sepeda mimpi menyebarkan mimpi tapi juga melakukan gerakan-gerakan dalam rakam tolong dan menyelamatkan negara jadi kita ingin menyampaikan kepada pemerintah nantinya bahwa Indonesia akan terlibat dalam perang dunia ketiga di dalam mimpi saya mau maaf khusin mimpi saya akan terlibat akan membantu paksudnya begitu baik kebetulan kebetulan memang Allah tempatkan saya mau maaf khusin di daerah yang agak-agak cukup elit agak cukup orang menengah jadi rumah-rumah komplek komplek perumahan yang cukup menengah jadi antara tetangga dan tetangganya cuek tetangga dan tetanggan cuek tidak tidak berkomunikasi saya lihat sama dengan komplek-komplek menengah di Indonesia cuek-cuek kan jadi tetangganya sepertinya juga tidak begitu perhatian dengan kedatangan kami di sana jadi cuek itu saya kenang alhamdulillah dan kami kalau keluar dengan saya maaf khusin itu keluarnya malam kalau makan jalan-jalan ini ada yang ini boleh boleh banget ya kan oh iya silahkan silahkan boleh sangat silahkan karena kita ini bukan gelap-gelapan kita terang-terangan bukan bukan kita bukan organisasi tapi kita majelis tahlin jadi silahkan saja berita ini sampaikan direkam kemudian disebabuaskan juga silahkan tidak apa-apa terima kasih Terima kasih.